Pusaka Negeri Taili Jilid 6 Banyak sekali yang mengherankan pikirannya sehingga ia lupa untuk memberi jawaban. Apakah engkau tak menjawab apa yang kutanyakan wanita itu mengulang pertanyaannya? Dengar. Tanda petik. Jawablah, apakah betul begitu ya, tetapi? Tetapi bagaimana-bagaimana engkau tahu hal itu? Apakah itu sukar? Apakah kalau engkau bicara dengan orang, tak boleh orang yang berada di dekat situ mendengarkan? Oh, kiranya wanita itu telah mendengar percakapannya dengan jelita kiing tempoh hari. Tetapi mengapa wanita itu menanyakan hal itu? Mengapa engkau menanyakan soal itu itu sering tak cuci yang bertanya? Jangan hiraukan hal itu. Kutanya lagi, bukankah engkau mengatakan bahwa pemuda baju putih itu terluka dan berada di gunung? Ya. Engkau bohong seru wanita itu dengan nada sedingin. S. Aku bohong. Kini, orang telah menyelidiki sekitar tempat itu sampai 100 ii, tetapi tak menemukan suatu jejak apa-apa, engkau telah merangkai suatu cerita bohong, rupanya tentu terdapat sesuatu apa-apa di situ. Harap engkau berkata sebenarnya. Apa yang kukatakan itu memang sungguh. Jangan pura-pura. Bahwa engkau sanggup menerima tiga buah pukulan dari iblis gila, jelas engkau lebih sakti dari pemuda baju putih Cujiang. Kejut Cujiang bukan alang kepalang. Engkau tahu dia bernama Cujiang serunya dengan gemetar. Tentu saja tahu, siapakah engkau ini? Aku yang bertanya kepadamu, lekas jawab. Aku tak mempunyai keterangan lain lagi kecuali seperti itu. Kalau begitu engkau memang kepingin mati. Cujiang mengeluh dalam hati. Adakah dia harus membuka rahasia dirinya sendiri? Tetapi siapakah pendatang itu? Apakah hubungan Anda dengan Cujiang akhirnya ia mencari akal untuk menyelidiki? Rupanya wanita tak dikenal itu marah. Dia melengking tinggi. Jangan banyak bicara. Di mana dia di tengah-tengah gunung bulengsan, bohong. Ah, Anda terlalu menghina orang. Hektometer, jika engkau tak mau mengatakan sejujurnya, akan ku suruh engkau mati secara perlahan-lahan. Apa yang harus ku katakan? Ku tanya lagi. Apakah hubungan antara putri cantik itu dengan pemuda baju putih? Soal itu tak dapat ku beritahukan. Apakah engkau benar-benar menghendaki supaya aku turun tangan? Nada dan irama kata-kata wanita itu sering tak mengingatkan Cujiang pada seseorang. Bukankah handa ini yang nyocu? Tiba-tiba ia berseru. Hai, mengapa engkau tahu wanita itu tersentak kaget? Cujiang sendiri juga ikut terkejut. Ia menyadari bahwa pertanyaan itu salah sekali. Dengan begitu tanpa disadari dia telah membuka rahasia dirinya sendiri. Ang Niochu telah membuat makam untuk mengubur jenazah ayah bunda dan kedua adiknya. Budi itu takkan dilupakan Cujiang. Seharusnya saat itu dia mengaku saja siapa sesungguhnya dirinya itu. Tetapi tiba-tiba ia teringat bahwa bagaimana keadaan wanita itu yang sebenarnya, ia belum tahu. Yang diketahuinya, wanita itu disohorkan dunia persilatan sebagai momok perempuan yang ganas. Ia tak tahu bagaimana hubungan Ang Niochu dengan kedua orang tuanya dahulu semasa kedua orang tuanya itu masih hidup. Mengingat hal-hal itu, diam-diam menggigilah hati Cujiang. Ia menyadari bahwa apabila sampai menimbulkan kemarahan wanita itu, tentulah wanita itu akan bertindak menghancurkan dirinya. Mengingat pula bahwa wanita itu telah membuatkan makam untuk kedua orang tuanya, Ia duga Ang Niochu itu tentu mempunyai maksud baik. Jika ia sampai bertengkar dengan Ang Niochu bukankah berarti dia tak ingat pada budi orang yang telah memberi kebaikan kepada kedua orang tuanya? Anda pun pernah membuatkan makam untuk sengkiam, akhirnya ia mendapat pikiran dengan mengajukan pertanyaan. Ternyata Ang Niochu memang makin terkejut. Engkau tahu juga hal itu. Engkau ini, sebenarnya siapa? Sejenak berdiam, akhirnya Cujiang menemukan suatu perjanjian. Bagaimana kalau kita sama-sama membuka rahasia diri kita masing-masing? Apa yang engkau kehendaki? Anda menerangkan hubungan Anda dengan sengkiam dan aku pun akan menerangkan peristiwa yang sebenarnya ku ketahui. Jika aku tak mau mengatakan kalau begitu kita pun sama-sama. Tetapi jiwamu saat ini berada dalam tanganku. Aku sudah tak menghiraukan lagi soal memati hidup, kata Cujiang dengan dingin. Oh, tak ada tanda-tanda yang kulihat bahwa engkau memiliki tekat begitu. Apakah engkau hendak mencoba tanganku? Ah, masakan aku berani mengatakan begitu, bahkan mendengar nama Anda saja aku sudah mengagumi sekali. Ang Niyo Cu terdiam beberapa saat. Kemudian tertawa. Anggaplah engkau berhasil menawarkan perjanjian tadi. Kali ini Ang Niyo Cu akan melanggar pantangan. Aku hanya mengagumi keperibadian sengkiam saja. Tempat persembunyian sengkiam tiada orang yang tahu. Bagaimana Anda dapat tiba di tempat itu? Pemuda baju putih itu yang menunjukkan jalan sendiri. Tanda seru. Oh, Anda mengikutinya secara diam-diam. Engkau sudah terlalu banyak bertanya. Sekarang. Giliranmu yang harus memberi keterangan. Terlintas sesuatu dalam benak cujang dan dengan nada gemetar dia berseru. Ijinkan aku bertanya sepatah lagi titik hanya sepatah saja. Koma. Katakan. Siapa pembunuh sengkiam sekeluarga? Pertanyaan itu bukan pertanyaan yang sepele. Dan perlu apa engkau menanyakan hal itu? Ada sebabnya. Tetapi sikapmu terhadap puteri jelita itu seharusnya engkau tak mengajukan pertanyaan semacam itu. Dulu dan sekarang memang lain, engkau tidak ketolol-tololan lagi hai. Dengarkan. Aku terlambat datang setindak sehingga tak menyaksikan peristiwa itu. Tetapi kelak tentu dapat menyelidiki. Cujang mengeluh kecewa. Tetapi ucapan Ang Nio Cu yang terakhir yang menyatakan bahwa kelak tentu dapat menyelidiki, menimbulkan rasa terima kasihnya terhadap Ang Nio Cu. Setelah merenung sejenak, barulah dia berkata pula. Aku yang jelek ini tak lain adalah pemuda baju putih. Cujang itu sendiri. Kejut Ang Nio Cu lebih dari disambar petir. Apa serunya gemetar, engkau titik-engkau ini titik. Cujang. Dengan mengertak gigi, Cujang berkata dengan nada sedih. Ya, memang benar. Engkau, engkau, meskipun nada suaramu memang mirip tetapi siapakah yang mau percaya. Aku sendiri juga tak percaya. Tetapi aku harus menerima kenyataan pahit ini. Apakah engkau menggunakan ilmu merobah muka? Tidak. Wajahmu, kakimu. Inilah musuh yang mencelakai diriku sampai begini. Ai sungguh menyeramkan sekali. Sungguh diluar dugaan bahwa seorang momok wanita seperti Ang Nio Cu ternyata dapat mengeluarkan kata-kata yang begitu penuh rasa kasihan dan simpati. Benar-benar suatu hal yang sukar dipercaya. Seketika ia teringat akan anggapan Teling Set Tian Heng kepala dari kawanan Q.T. Set yang mengatakan, bahwa apa yang disebut aliran putih dan hitam dalam dunia persilatan itu memang sukar ditentukan. Ada tokoh yang dicap sebagai momok ganas, tetapi dia juga seorang manusia yang mempunyai hati kebaikan, masih ada setitik budi nuraninya yang baik. Seperti dia sendiri, kelak kalau melakukan pembalasan tentu akan mengadakan pembantaian hebat. Adakah tindakannya itu kelak dapat dianggap sebagai tindakan seorang dari aliran putih atau kah hitam? Aku telah memberi keterangan, apakah Anda memerlukan petunjuk lagi? Akhirnya ia berkata kepada Ang Nio Cu itu. Dengan nada gemetar, Ang Nio Cu meminta penegasan, Cu Jiang, bagaimana sesungguhnya peristiwa itu terjadi? Ketika itu aku hendak pulang ke gunung. Kudapati keluarga ku sudah dibantai habis-habisan tiba-tiba aku diserang oleh tiga manusia aneh lalu dilempar ke dalam jurang sehingga tubuhku jadi cacat begini. Apakah engkau tahu siapa yang melakukan penganiayaan itu? Tidak tahu. Bagaimana wajah mereka? Apabila bertemu tentu dapat mengenali, bagaimana keadaan tubuhmu sekarang? Pertanyaan Ang Nio Cu itu telah menyadarkan Cu Jiang, dia tahu kalau menderita luka dalam yang parah. Apabila terlambat mendapat pengobatan tentu jiwanya melayang. Tetapi apa daya, tenaganya masih belum pulih dan tenaga dalamnya masih tak dapat dihimpun. Jelas tak mungkin dia akan melakukan pengerahan tenaga dalammu untuk mengobati lukanya itu. Tenaga murni sukarku himpun begitu parah lukamu itu kukira aku tentu. Tanda petik. Pejamkan mata, jangan sekali-kali engkau mencuri liat aku. Akanku periksa lukamu. Berdebar keras hati Cu Jiang. Ia tahu wanita itu tak mau dilihat orang. Ia merangkai kesimpulan bahwa wanita itu tentu tak mengandung maksud buruk kepadanya. Kalau memang hendak membunuhnya tentu saat itu dia dapat melakukannya. Akhirnya Cu Jiang memutuskan. Terpaksa ia menurut perintah wanita aneh itu. Hektometer ia mendesah lalu pejamkan mata. Sesaat kemudian terasa dari belakangnya berhembus angin lemah dan segera ia rasakan jalan darah tubuhnya digerayangi oleh jari orang. Beberapa saat kemudian tiba-tiba Ang Nio Chu mendesis kaget. Hai, Cu Jiang terkejut dan tanpa disengaja membuka mata. Sesosok bayangan merah cepat menghilang dari pandang matanya. Hai, mengapa engkau membuka mata? Teriak Ang Nio Chu dari jarak beberapa tombak jauhnya. Maaf, aku tak sengaja. Cu Jiang meminta maaf. Engkau telah terkena pukulan Tian Kong Set dari iblis. Gila, dan pukulan itu telah menyusup ke dalam jalan darah tubuhmu. Tian Kong Set ya. Lalu bagaimana? Saat ini aku tak berdaya menolongmu. Cu Jiang tertawa hambar. Aku pasrah saja, tidak teriak Ang Nio Chu. Cu Jiang terkesiap. Apa maksud kata-kata Ang Nio Chu itu? Dia tak tahu bagaimana harus berkata. Sesaat suasana pun hening. Sebenarnya dia tak ingin mendapat bantuan orang tetapi ia merasa ada beberapa hal yang harus ia nyatakan kepada wanita itu. Atas budi kebaikan Anda yang telah mengubur jenazah ayah bunda dan kedua adikku, sebelum mau mati, aku tentu akan membalas budi itu, katanya. Hektometer, siapa yang mengharap belas budi dari engkau, desah wanita itu dengan nada dingin? Benar, tetapi kita masing-masing mempunyai pendirian dan kepentingan sendiri. Engkau tak boleh mati. Kembali Cu Jiang tergetar mendengar ucapan itu dan serentak dia cepat menukas, Aku tak boleh mati. Tidak boleh. Kenapa? Akanku biarkan supaya engkau hidup terus. Kenapa? Jangan bertanya. Cu Jiang tutup mulut tetapi hatinya tetap heran atas tingkah laku memok wanita yang begitu aneh. Beberapa saat kemudian baru terdengar Ang Nyo Chu berkata lagi. Saat ini aku hanya dapat menolong untuk sementara waktu, tingkat dapat hidup sampai setengah bulan. Setengah bulan? Apakah engkau mempunyai tempat persembunyian sejenak merenung? Cu Jiang berkata. Ada. Di dasar jurang, bekas tempat persembunyian QTSet. Baiklah, engkau tunggu saja di sana sampai setengah bulan. Menunggu Anda datang lagi. Hektometer, aku hendak meminta obat ke suatu tempat, tetapi... Koma. Bagaimana? Biar bagaimana juga, aku harus berusaha supaya... Engkau hidup. Hati Cu Jiang tegang sekali. Mengapa engkau bersikap begitu kepadaku serunya dengan gemetar? Kelak engkau tentu tahu sendiri. Tanda petik. Sebenarnya aku tak berani menerima budi kebaikan Anda yang sedemikian besar. Tutup mulut. Aku, Ang Nio Chu, akan melakukan apa yang kuinginkan. Cu Jiang tertawa getir dan tak bicara apa-apa lagi. Ia merenungkan tindakan wanita itu mendirikan makam untuk kedua orang tua dan adiknya. Karena sudah terlanjur menerima budi orang, mengapa ia akan menolak lebih lanjut? Pejamkan matu dan mengangahkan mulutmu tiba-tiba Ang Nio Chu berseru pula. Cu Jiang menurut. Baru membuka mulut, beberapa butir pil telah menyusup ke dalam kerongkongan dan turun ke dalam perut. Pil berbau harum sekali, entah apa namanya. Kemudian ia rasakan beberapa jalan darah pada tubuhnya telah disengat oleh angin dari gerak tutupkan jari. Sampai jumpa setengah bulan lagi kata-kata yang terakhir itu terdengar jauh sekali. Jelas Ang Nio Chu sudah lenyap. Begitu masuk ke dalam perut, pil itu segera memancarkan hawa hangat yang mengembang ke dada lalu mengalir ke seluruh tubuh. Bagian-bagian yang sakit pun terasa longgar tetapi tenaga murninya masih belum dapat dihimpun. Cu Jiang bangkit berdiri. Ada suatu perasaan hampa yang membuatnya terlongong-longong. Ia teringat akan peristiwa ketika dibawa Song Bun Set turun ke dasar jurang dan akhirnya mendapat saluran tenaga sakti dari ketiga durjana QT Set. Tetapi kini dia. Kembali lagi seperti orang biasa, orang yang tak memiliki ilmu silat. Mengingat bahwa kaki kirinya timpang, diam-diam ia ngeri juga. Karena tak punya tempat tujuan terpaksa ia kembali ke dalam gua persembunyian QT Set untuk menunggu Ang Nio Chu yang akan datang setengah bulan lagi. Siapakah sebenarnya Ang Nio Chu itu bagaimana wajahnya dan berapa usianya? Mengapa dia tak mau mengunjukkan wajahnya? Kemana kah dia hendak mencari obat? Kesemuanya itu merupakan teka teki dalam pikiran Cu Jiang. Teka teki yang tak dapat dipecahkannya. Akhirnya ia gelengi kepala dan tersenyum hambar lalu dengan tertatih-tatih ia mulai menuju ke lembah lagi. Berhenti sekonyong-konyong terdengar sebuah bentakan bengis. Cu Jiang terkejut dan hentikan langkah lalu berputar tubuh. Ah semangatnya serasa terbang ketika melihat sesosok manusia aneh dalam jubah warna putih. Siapa lagi orang itu kalau bukan pekoan koan atau hakim putih dari gedung hitam. Tak jauh di belakangnya tampak dua orang pengawal hitam. Dengan menyeringai, hakim putih itu memandang Cu Jiang lalu berseru sinis. Budak buruk, bagus ya, engkau berani mati menjual nama pemilik piagam hitam dan memaksa aku supaya melepaskan tawanan penting, sehingga aku harus mempertanggungjawabkan. Cu Jiang menelan ludah dan membantah, apakah plakat hitam itu palsu? Tidak palsu. Tetapi pemilik piagam hitam tak pernah memberi perintah kepadamu supaya tawanan penting itu ku lepaskan. Lalu Anda hendak mengapakan diriku merobek-robek tubuhmu. Cu Jiang menggigit bibir kencang-kencang dan menyahut, silahkan, aku takkan melawan. Apabila tak terkena pukulan Tian Kong Set dari iblis gila tentulah Cu Jiang mampu menghadapi hakim putih dari gerombolan gedung hitam. Tetapi saat itu keadaan dirinya tak lebih dari seorang pemuda biasa yang tak mengerti ilmu silat. Ah, apabila Ang Hyo Chu agak terlambat sedikit perginya atau kalau dia tadi lekas-lekas turun ke lembah, mungkin akan lain keadaannya. Hakim putih melesat maju dan dengan mudah sekali dia sudah dapat mencengkeram tubuh Cu Jiang. Kecuali meramkan mata menunggu kematian, Cu Jiang tak dapat berbuat apa-apa lagi. Tiba-tiba salah seorang dari pengawal hitam itu berkata kepada hakim putih. Lapor pada Huhwat bahwa Bakau Chu Jin, cuan dari piagam hitam, telah memesan kami bahwa kita dilarang mengganggu jiwa anak ini. Chu Ji yang terkesiap diam-diam ia merangkai dugaan siapa pemilik piagam hitam itu. Rasanya tak mungkin kalau dia itu si jelita kiing, karena tampaknya nona itu tak dapat menguasai kawanan gedung hitam. Kebanyakan tentulah hayah atau salah. Seorang pamannya yang menjadi pemilik piagam hitam atau yang dipertuhan dari gedung hitam. Kapan dia mengatakan pesan itu? Aku tanya hakim putih. Belum lama ini. Karena berani menjual nama Poh Chu, pemilik gedung hitam, maka Poh Chu amat marah sekali dan memerintahkan aku supaya membawa budak itu menghadap. Bukankah begitu? Tetapi, pedomanku hanyalah titah dari Poh Chu ya. Hakim putih menatap Chu Ji yang lalu tertawa mengekeh. Budak cacat itu telah punah kepandainya, entah siapa yang mencelakainya. Aku juga segan turun tangan dia terus mengangkat tubuh Chu Ji yang dan dilemparkan ke arah sebuah batu besar yang terpisah beberapa tombak jauhnya. Serasa terbanglah semangat Chu Ji yang. Jelas dia tentu hancur lebur apabila membentur batu besar itu. Tetapi dia tak mampu berbuat apa-apa lagi. Ha, 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 ha. Serempak Chu Ji yang merasa seperti meluncur turun dan disambut dalam tangan orang. Cepat ia berpaling dan melihat wajah seorang sastrawan pertengahan umur. Ih, hitam putih mendesah hebat. Setelah diletakkan di tanah barulah Chu Ji yang dapat mengetahui jelas bahwa yang menolong dirinya itu seorang lelaki berdandan. Seperti seorang sastrawan, usianya di antara empat puluhan tahun. Wajahnya berseri-seri, ramah dan tamah sekali. Tetapi ketika tertumbuk dengan pandang matanya, Chu Ji yang terkesiap. Metu sastrawan im memancar tajam sekali, seperti ujung belati yang menusuk ulu hati. Pada saat Chu Ji yang hendak mengucapkan terima kasih tetapi hakim putih sudah membuka mulut. Lim Chong Kuan, engkau juga datang. Mendengar nama Lim Chong Kuan, semangat Chu Ji yang makin menurun. Jelas pendatang itu sekaum dengan hakim putih. Chong Kuan adalah kepala pengurus. Sudah tentu pengurus dari gedung hitam. Kata-kata yang sudah diambang bibir, terpaksa ditelan kembali oleh Chu Ji yang. Sastrawan pertengahan umur yang disebut Lim Chong Kuan itu segera berkata. Karena tokoh dari sipet Tianmo telah muncul di tempat ini, kita tak boleh main-main. Hakim putih menunjuk pada Chu Ji yang. Budak cacat ini. Untung aku cepat datang, tukas Lim Chong Kuan, poh Chu kita menghendaki tawanan hidup agar dapat ditanya. Chu Ji yang menahan nafas. Kepala dari gedung hitam hendak bertanya kepadanya sendiri. Ah, rupanya ia bakal mempunyai kesempatan berhadapan dengan Momo misterius dalam dunia persilatan yang amat termasyur itu. Apakah tahu tujuan dari gerombolan sipet Tianmo yang muncul di sini? Tanya sastrawan pertengahan umur itu pula. Hakim putih gelengkan kepala. Tidak. Poh Chu memberi pesan kepadaku supaya disiarkan kepada anggauta kita. Sedapat mungkin berusaha menghindari jangan sampai bentrok dengan mereka. Oh? Apakah budak ini dapat ku bawa silahkan? Sastrawan pertengahan umur itu segera mengangkat tubuh Chu Ji yang mengempitnya dan terus dibawa lari. Chu Ji yang tak dapat berbuat apa-apa kecuali pasrah nasib. Apakah orang ini hendak membawanya kehadapan kepala gedung hitam? Kalau benar, ah, sungguh kebetulan sekali, ia tentu mempunyai kesempatan untuk menyelidiki, apakah pembunuh dari orang tuanya itu memang gerombolan gedung hitam. Tetapi ketika teringat bahwa dirinya telah terkena racun pukulan Tian Kong Set dari si iblis gila dan pil pemberian anggio Chu itu hanya dapat mempertahankan jiwanya setengah bulan saja, semangatnya pun dingin pula. Pikir-pikir, memang sudah nasibnya dia harus mati dan pil dari anggio Chu itu hanya menambah hutang budi pada orang. Sorenya mereka tiba di sebuah kota kecil. Sastrawan setengah tua melepaskan Chu Ji yang dan keduanya segera berjalan masuk ke dalam kota. Sekalipun kota di daerah pegunungan, tetapi cukup ramai perdagangannya. Sastrawan itu mengajak Chu Ji yang masuk ke dalam sebuah rumah penginapan. Dia suruh Jongos membelikan seperangkat pakaian. Setelah menyuruh Chu Ji yang ganti pakaian, keduanya segera menunjukkan perasaan lega. Chu Ji yang tampak seperti seorang sastrawan berwajah buruk. Tetapi dia tak peduli. Ia duga sastrawan setengah tua itu tentu akan menghapus perhatian orang. Memang setiap orang yang berpapasan tentu akan terkejut dan memandang wajah Chu Ji yang dengan perasaan seram tetapi pemuda itu kini sudah tak kaget lagi. Dia tenang-tenang saja. Setelah keluar dari kota, sastrawan setengah tua itu mengepi tubuh Chu Ji yang lagi untuk dibawanya lari. Engkau kecil, siapakah namamu tiba orang itu bertanya. Chu Ji yang tetap memberi jawaban seperti yang sudah-sudah, tiada si tiada nama, cukup panggil si Gok Jin Ji saja, engkau tidak seperti pemuda desa. Mengapa? Kulit dan sinar matamu, mengatakan engkau bukan berasal dan keluarga sembarangan. Dan lagi engkau mengerti ilmu silat, cerdas dan memiliki seperangkat bahan tulang yang bagus sekali. Penyamaranmu, hanya dapat mengelabui orang biasa. Uh, Chu Ji yang segan membantah. Maukah engkau memberitahukan asal-usul dirimu maaf tak dapat. Engkau tahu apa yang bakal engkau hadapi dalam perjalanan kali ini. Ah, paling-paling mati. Engkau congkak sekali tetapi sikapmu itu tak berguna. Tiada di dunia ini orang yang sengaja hendak cari mati. Chu Ji yang tersenyum getir. Dia hanya dapat hidup setengah bulan, perlu apa-apa harus banyak pikiran. Mungkin diriku lain, katanya. Sastrawan setengah tua itu tertawa gelak-gelak, apa sebab engkau harus lain? Aku tak dapat mengatakan. Wajahmu tentu tidak begitu buruk sebelumnya, tentu. Menilik bekas-bekasnya, tentu baru terjadi lebih kurang setahun. Tanda petik. Chu Ji yang tergetar hatinya. Metus sastrawan setengah tua yang bernama Lim Congko Anu sungguh tajam sekali. Anggaplah begitu. Mengapa engkau kehilangan tenagamu belajar silat tidak sempurna? Siapa yang merukaimu? Tiba-tiba Chu Ji yang tertarik perhatiannya. Entah, siapa orang itu? Mengapa engkau berada di tengah gunung belantara? Mengapa Anda bertanya begitu melilit? Karena ingin tahu sejelas-jelasnya, maaf, aku tak dapat menjawab. Engkau kecil, kalau di hadapan pohcu engkau bersikap begitu, jelas hendak cari mati. Mengapa Anda memperhatikan jiwaku? Hektometer, baiklah. Sampai di sini saja pembicaraan kita, menjelang malam mereka tiba di sebuah kota kecil lagi. Seperti yang lalu, sastrawan itu melepaskan Chu Ji yang lagi berjalan sendiri. Malam ini terpaksa kita harus beristirahat di kota ini, katanya. Mereka masuk ke sebuah warung arak dan memesan hidangan tetamu-tetamu terkejut melihat wajah Chu Ji yang yang buruk. Song Chu, Chi Hwa, Kua Chi, Kacang, tiba-tiba terdengar orang menjajakan jualannya. Chu Ji yang seperti kenal dengan suara orang itu. Cepat ia berpaling. Seorang wanita gemuk tengah membawa rantang masuk ke dalam warung arak itu. Pergi. Pergi. Kelain tempat saja, jangan di sini pemilik warung arak menghalaunya. Tetapi wanita gemuk itu tak menghiraukan dan tetap berteriak-teriak menjajakan jualannya. Tiba-tiba sastrawan setengah tua itu menggapainya. Hai, penjual Leong Chu, kemari. Wanita gemuk itu deliki metu kepada pemilik warung lalu melangkah ke tempat sastrawan setengah tua itu. Chu Wan mau beli apa? Ketika melihat wanita penjual itu, serem tak tergetarlah hati Chu Ji yang. Ia hendak menegurnya tetapi tiba-tiba tak jadi. Perempuan gemuk itu tak lain adalah pemilik rumah penginapan di Eijuan yang karena menolong dirinya, rumah makan itu telah dibakar oleh orang gedung hitam. Ternyata perempuan gemuk itu masih hidup. Tetapi mengapa dia berada di kota situ? Perempuan itu tentu tak kenal lagi kepadanya karena Chu Ji yang yang dulu, jauh berlainan dengan yang sekarang. Ia pun tak berani menegurnya karena dikhawatirkan perempuan itu akan mengenali suaranya. Akibatnya tentu berbahaya sekali. Sambil menyerahkan sekeping perak hancur Leong Congkoan itu berkata, Ambilkan untuk teman arak. Oh, Chu Wan tak punya kembalinya. Tak usah kembali, ambillah. Oh, terima kasih. Kupujikan Tuan banyak rejeki, panjang umur, kata perempuan gemuk seraya membungkuskan kuaci dan kacang lalu diletakkan di meja. Hati Chu Ji yang tak keruan rasanya. Dialah yang menyebabkan perempuan itu sampai merana dan menjual kacang. Tetapi karena Lim Congkoan berada di situ, terpaksa dia tak berani berkata apa-apa. Entah bagaimana, perempuan gemuk itu berpaling ke arah Chu Ji yang... Ayah Koma ia menjerit kaget sehingga kacang dan kuacinya tumpah keluar buru-buru dia memberi hormat dan mengaturkan maaf kepada Lim Congkoan, lalu membungkukan lagi. Tak apa, kata Lim Congkoan, memang wajah sahabatku ini sering mengejutkan orang. Sudahlah, sudahlah, katanya kemudian, cukup begitu saja. Tetapi uang Tuan tadi cukup untuk membeli sepuluh keranjang daganganku titik. Telah ku katakan, kata Lim Congkoan, ambillah. Kembali wanita gemuk itu mengaturkan terima kasih. Jika daganganmu ingin maju, engkau harus jualan ke lain kota yang besar. Di kota pegunungan yang sekecil ini, mana bisa tutup bongkos? Tuan, selain cari makan, sebenarnya aku sedang mencari jejak seorang anakku yang hilang. Cuji yang terkejut. Ia tahu wanita gemuk itu tak punya anak, bahkan belum bersuami. Tentulah dia hanya cari alasan saja untuk mengetuk rasa kasehan orang. Oh, anakmu hilang seru Lim Congkoan. Benar Tuan, kata wanita gemuk. Dia adalah puteraku tunggal. Melihat perempuan itu berlinang-linang air mata, diam-diam Cuji yang geli. Pandai benar wanita gemuk itu bersandiwara. Jika tahu bahwa pembelinya itu adalah musuhnya, entah bagaimana sikap wanita itu. Menilik wanita gemuk itu memiliki ilmu silat yang tinggi, tentulah ada maksudnya dia berjualan kacang itu. Lim Congkoan mencelupkan jari ke dalam arak lalu menulis beberapa huruf di atas meja. Cuji yang tak memperhatikan tulisan itu. Jika begitu engkau tentu orang yang bernasib malang seru Lim Congkoan pula. Wajah wanita gemuk itu berubah dan air matanya pun segera bercucuran. Dengarkanlah, walaupun aku hidup menderita begini, tetapi aku tak putus asa. Puteraku itu bukan seorang yang berumur pendek, dia tentu masih hidup. Dia, apabila sampai tak dapatku ketemukan orangnya titik tetapi aku tetap akan mencari tulangnya. Rupanya Lim Congkoan merasa kasehan. Ia menghela nafas. Kasehan, semoga Tuhan memberkai agar kalian mamah dan anak dapat bertemu kembali. Diam-diam Cuji yang membatin bahwa Lim Congkoan itu seorang yang baik hati, beda dengan kaum durjana umumnya. Diam-diam ia pun memuji kepandayan wanita gemuk bermain sandiwara. Kemudian wanita gemuk itu mohon diri dan mengaturkan terima kasih. Dia terus keluar. Rupanya dia tak mau melanjutkan berjualan lagi. Sejenak termangu, Lim Congkoan berkata pula. Engkoh kecil, setelah makan kita lanjutkan perjalanan lagi. Karena tenaga kepandayanya punah, maka walaupun dikempit Lim Congkoan selama menempuh perjalanan, dia tetap merasa lelah. Apakah malam hari juga tetap berjalan tanyanya? Ya, sebenarnya tutup mulutmu. Terpaksa Cuji yang tak berani berkata. Setelah makan mereka berangkai lagi. Tiba di luar kota di tempat yang sepi, seorang berpakaian hitam menuntun dua ekor kuda menyambutnya. Cuji yang heran tetapi Lim Congkoan sudah mendahului berkata. Terpaksa engkau harus menderita lagi, dia terus menutup jalan darah Cuji yang dan anak muda itu pun segera pingsan. Ketika siuman dan membuka mata, ia merasa dingin sekali dan sekelilingnya pun gelap gulita sampai tak dapat melihat jari-jari tangannya sendiri. Ketika ia merabah-rabah ternyata dirinya berada di atas sebuah lantai batu. Tempat apakah ini pikirnya, apakah aku sudah berada di gedung hitam? Kalau benar, jelas tempat ini tentu merupakan suatu kamar tahanan. Dia terus duduk. Serempak pada saat itu terdengar suara dari Lim Congkoan berseru. Perhatikan, jawablah pertanyaan pohcu dengan terus terang. Tergetar hati Cuji yang. Ternyata dia memang berada dalam gedung hitam. Tetapi mengapa tempatnya begitu gelap sekali? Tempat apakah ini serunya? Tak boleh bertanya. Tukas Lim Congkoan. Menyusul sebuah suara yang menggetarkan hati segera mengumandang, siapa namamu? Cuji yang duga yang bertanya itu tentulah kepala dari gedung hitam. Setelah meragu sejenak ia menyaut. Gok Jin Ji. Dari keluarga mana tak punya keluarga? Engkau kenal dengan pemilik piagam hitam? Hanya, hanya kenal dengan seorang nona. Entah apakah dia itu pemilik piagam hitam? Dari mana engkau mendapatkan piagam hitam itu menerima permintaan tolong orang untuk menyerahkannya kepada nona itu? Siapa yang meminta tolong itu? Seorang pemuda yang menderita luka parah. Siapa namanya? Entah. Apakah bukan seorang pemuda pelajari yang cakap tampangnya? Diam-diam cuji yang tergetar hatinya, namun ia mengiakan. Apakah keteranganmu itu dengan sejujurnya? Ya. Luka apa yang diderita pemuda pelajari itu? Soal itu titik tak tahu. Tetapi tubuhnya berlumuran darah, napas terengah seperti tak kuat hidup lagi. Diam-diam cuji yang heran mengapa orang itu bertanya begitu melilih tentang hal itu. Menilik tempoh hari kepala pengawal hitam si Matusakti Ong Tiongki juga mendesaknya untuk menceritakan tentang kedua orang tuanya, cuji yang makin keras. Dugaannya bahwa yang bertanya kepadanya saat itu, tentulah orang gedung hitam juga. Serentak timbulah dendam kesumat hatinya. Aku tak boleh mati, aku harus hidup. Aku harus menghimpaskan dendam ini hatinya menjerit-jerit. Tetapi dapatkah dia hidup? Ang Nio Chu sedang berusaha untuk mencarikan obat, tetapi kini dia jatuh ke dalam tangan orang gedung hitam lagi. Karena semua kepandainya sudah lumpuh, tak mungkin dia dapat lolos. Tetapi kalau harus mati di tangan orang-orang gedung hitam, dia sungguh penasaran sekali. Pertanyaan selesai tiba-tiba suara orang yang diduga cuji yang sebagai kepala gedung hitam itu pun berseru pula. Mohon menurunkan perintah bagaimana harus mengurusnya, seru sastrawan setengah tua atau lingcongkan tadi. Dia tahu terlalu banyak, seharusnya. Mendengar itu, tiba-tiba timbul pikiran Chu Jiang, cepat ia berseru menukas. Poh Chu, aku mempunyai perjanjian dengan pemilik piagam hitam itu. Apa? Engkau mempunyai perjanjian dengan pemilik piagam hitam? Ya. Perjanjian apa? Tanda petik. Penting sekali, aku harus bertemu dengan dia. Heh, 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 mungkin engkau harus ingkar janji titik. Koma. Ah, tiada guna poh Chu akan menyusahkan diriku seorang kerucuk yang tak bernama. Tanda petik. Jangan banyak mulut. Chu Jiang menggigit gigi, serunya, pemilik piagam hitam itu baru puas hatinya apabila sudah bertemu lagi dengan aku. Kenapa? Dia hendak menyuruh aku melakukan sebuah urusan. Urusan apa? Hendak suruh aku menunjukkan tempat jenazah pemuda pelajar baju putih itu. Jenazah? Apakah engkau yakin pemuda itu tentu mati waktu bertemu? Kulihat keadaannya sudah tiada. Harapan lagi, oh. Setelah diam beberapa jenak, terdengar ketua gedung hitam berseru. Untuk sementara, tangguhkan dulu hukuman suasana hening pula. Chu Jiang menghembus nafas longgar. Saat itu hatinya segelap peruangan yang ditempatinya. Diam-diam ia merenungkan letak gedung hitam itu. Setelah meninggalkan kedai arak, lalu ditutup jalan darahnya oleh Ling Chong Kuan, dia memang kehilangan arah. Tetapi ia menarik kesimpulan bahwa orang yang menyediakan kuda itu berada di sebelah timur kota, tak mungkin akan kembali menuju ke arah barat lagi. Perjalanan Chu Jiang itu hanya menuju ketiga arah, timur, timur laut atau tenggara. Sejak dalam perjalanan itu hingga sekarang Chu Jiang masih belum merasa lapar. Jelas perjalanan itu tentu tak sampai seratus li. Dengan begitu dapatlah ditarik kesimpulan bahwa tempat yang dia berada sekarang ini tentulah di tengah-tengah gunung kengsan demikian. Dan karena sudah beberapa saat berada di ruang yang gelap itu, samar-samar ia dapat melihat keadaan ruangan. Empat penjuru dari ruang itu, terbuat dari dinding batu. Tiada pintu atau jendelanya sehingga tak dapat diketahui saat apakah sekarang itu entah siang entah malam. Sekonyong-konyong ia mendengar suara orang mengerang pelahan. Ia terkejut. Masakah dalam ruang yang gelap gulita itu masih terdapat lain orang lagi kecuali dirinya? Ia kerahkan pandang matanya untuk meneliti sekeliling tempat itu. Ah, hampir ia menjerit kaget ketika melihat dua sosok hitam menggunduk di ujung ruangan. Setelah menenangkan perasaannya, barulah pelahan-lahan beringsut mendekati. Ternyata kedua sosok hitam itu dua orang lelaki yang telentang di tanah. Cu Jiang berjongkok dan menegur mereka. Siapakah kalian ini? Sosok tubuh itu tampak bergeliat dan mengerang kesakitan. Nadanya lemah, tentu menderita luka yang parah. Siapa engkau orang itu? Balas bertanya. Cu Jiang tertegun. Seorang budak tak ternama, disebut Gok Jinji, sahutnya. Budak tak ternama tak mungkin kemari. Tanda petik. Ah, lebih baik jangan kita berdebat. Siapakah sesungguhnya sahabat ini? Aku Goleng Cu Teh. Terkejut Cu Jiang bukan Kepalang. Apa? Tiampu ini salah seorang dari bulim samcu yang bernama Goleng Cu serunya gemetar. Benar, sahabat kecil, menilik nada suaramu engkau. Tentu masih muda. Umurku belum mencapai 20 tahun, oh titik. Dan yang seorang ini. Tian Hian Cu Sahut orang yang kedua. Cu Jiang makin terperanjat. Padri dan imam itu merupakan tokoh yang menggetarkan dunia persilatan, baik golongan hitam maupun putih. Mereka berdua itu, berturut-turut hendak mengambilnya sebagai murid. Mau menggemblengnya menjadi seorang jago yang sakti. Tetapi mengapa mereka berdua berada dalam penjara gedung hitam? Ia pun masih ingat bahwa Tian Hian Cu pernah memberi sebutir pil kepadanya. Ia hendak memberitahukan siapa dirinya tetapi tiba-tiba pada lain saat, ia batalkan maksud itu. Kalau sampai terdengar orang gedung hitam, akibatnya tentu gawat. Bagaimana Ciampu berdua bisa berada di sini? Akhirnya ia mengajukan pertanyaan. Tempat apakah ini? Apa Cuji yang terkejut? Apakah Ciampu tak tahu tempat ini? Tidak tahu. Tempat ini adalah ruang penjara dari gedung hitam Hai. Gedung hitam titik. Maukah Ciampu memberitahu mengapa sampai berada di sini? Setelah berdiam diri beberapa jenak, terdengar goleng Cu berkata dengan nada gemetar. Siau si Cu, apabila engkau dapat keluar dari tempat ini dengan selamat? Maukah engkau melakukan sebuah, sebuah hal untukku? Boleh, tetapi harapan untuk keluar dengan masih bernyawa, tipis sekali. Itu soal lain. Tetapi apakah si Cu mau meluluskan permintaanku? Ya. Buda bersifat pemurah. Semoga memberkai si Cu sehingga dapat keluar dari tempat ini tak kurang suatu apa. Ciampu menghendaki aku melakukan apa tuh? Dengarkan penuturanku secara ringkas, silahkan. Menurut kabar dalam dunia persilatan, aku dengan Tian Chu Toyu ini, dalam pelawatan ke negeri Tai Li, telah berhasil mendapatkan pusaka dari negeri itu yang berupa kitab Giyokah Kim Keng. Giyokah Kim Keng? Ya, sebuah kitab pusaka yang berisi ilmu pelajaran sakti. Lalu. Padahal tidak. Tetapi kabar-kabar di dunia persilatan itu begitu gencar dan karena itu kami telah tertimpa bahaya. Masakan Ciampu berdua yang berkepandaian begitu sakti sampai? Kata Siow Si Chu tadi aku mengerti. Yang turun tangan tak lain adalah kepala gedung hitam sendiri. Begitu hebatkah kepandayan dari kepala gedung hitam itu Chu Jiang terkejut. Sukar diukur tingginya. Apakah Ciampu maju berdua? Masih. Aku dan Tian Tian Chu Toyu memang susul-menyusul ditangkapnya. Melihat Tian Tian Chu tak bergerak, Chu Jiang bertanya. Mengapa Tian Tian Chu Ciampu tak bergerak? Om Itohut seru pada hari goleng Chu dengan rawan, Tian Tian Toyu segera akan bebas. Tian 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 Ciampu tiada harapan lagi Om Itohut. Ini-ini. Penaga kepandayan ku dan Tian 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 Toyu telah punah dan kini menderita siksa yang menyedihkan sekali. Dengan mengertak gigi Chu Jiang berseru, jika aku tak mati, kelak tentu akan mencuci gedung hitam dengan air darah. Kemudian dengan gemetar Chu Jiang menegaskan pula, soal apakah yang Ciampu hendak suruh aku mengerjakan itu? Terdiam sejenak, goleng Chu berkata dengan nada tenang. Jika dapat keluar dengan selamat dari tempat ini, harap kau pergi mencari Gong Gong Chu, ketua dari Bulim Sam Chu. Benar. Walaupun kami berdua diagungkan orang sejajar dengan Gong Gong Si Chu tetapi dalam hal kepandayan dan siasat, semua itulah jauh sekali dengan Gong Gong Si Chu. Katakan kepadanya, bahwa karena keliru langkah telah melakukan kesalahan besar. Dan sekarang harus menerima akibatnya. Kesalahan apakah yang Ciampu lakukan itu salah ucap? Gong Gong Si Chu pernah menasah hati. Ah, mengapa Ciampu terlalu menyesali diri Ciampu sendiri? Harap dengarkan cerita dulu. Tanpa saling mengajak, aku dan Tian Hian Toyu telah menemukan seorang tunas yang mempunyai tulang luar biasa bagusnya. Tanda petik. Oh, tanda petik. Seorang pelajar berpakaian putih. Mendengar itu tergetarlah hati Chu Jiang. Bukankah yang dimaksudkan itu dirinya sendiri? Seorang pelajar baju putih ya menegas. Ya. Siapa namanya? Mungkin sama orangnya dengan yang si Chu bicarakan dengan ketua gedung hitam tadi. Jika demikian pelajar baju putih itu adalah pewaris dari Ciampu berdua? Tidak. Dia belum meluluskan. Tetapi bahan tulang dari pemuda itu memang jarang sekali terdapat di dunia. Tanda petik. Tetapi dia kemungkinan besar sudah mati? Tidak. Ciampu maksudkan. Sedikit-dikit aku mengerti tentang ilmu ramal, kulihat muka pemuda itu tidak menunjukkan dia berumur pendek, tentu akan selamat dari bahaya. Diam-diam Chu Jiang terkejut, tetapi dia kagum atas ilmu ramal padri itu. Apakah Ciampu dapat memastikan ia menegas? Tentu, kata Goleng Chu, kaum muda pantang. Berdusta. Tanda petik. Ciampu menghendaki apalagi kecuali pesan itu supaya Gong-gong si Chu berusaha sekuat tenaga untuk mencari pelajar baju putih itu sampai ketemu, agar soal memula dapat dihimpaskan. Apakah soal yang mula itu Chu Jiang meminta keterangan? Maaf, aku tak dapat mengatakan. Tetapi maukah si Chu meluluskan permintaanku itu? Apabila aku dapat melihat sinar matahari lagi, aku bersumpah akan melaksanakan pesan Ciampuwa. Omi Tohut, lebih dulu aku mengaturkan terima kasih kepada si Chu. Harap Ciampuwa jangan mengatakan begitu, anggap saja soal itu soal kecil, hanya saja. Bagaimana? Chu Jiang menghela nafas, ujarnya, dikuatirkan sukar untuk melaksanakan janjiku itu. Mendengar nada kata-kata kepala gedung hitam tadi, rupanya dia membatalkan maksudnya hendak membunuh si Chu. Bukan itu yang kumaksudkan. Lalu apa? Apa yang Sipet Tianmo berikan kepadaku? Apa? Engkau mengatakan Sipet Tianmo. Ya, aku telah terkena pukulan Tian Kong Set dari iblis gila dan hanya dapat hidup belasan hari lagi. Ah Tian Kong Set titik Siao Si Chu, apabila engkau cepat-cepat dapat menemukan gonggong Si Chu, dia tentu dapat menolongmu. Bahkan engkau tidak minta tolong, pun dia juga akan menolongmu. Dunia begini luas, bagaimana aku dapat mencarinya? Dan lagi apakah aku mampu keluar dari penjara gedung hitam ini? Ini, juga masih tanda tanya. Kemudian cepat ia alihkan pada persoalan lain, tanyanya. Aku hendak mohon tanya sebuah hal, apa? Tahukah Chiampo siapa yang menyerahkan pendingku malah sebagai lambang kepercayaan itu? Soal itu aku tak tahu. Tiba-tiba dari ujung ruang terdengar limcongkan berseru, Gok Jin Ji, kemarilah. Chu Jiang segera menghampiri. Tetapi tak dapat melihat barang seorang pun juga. Suara itu tentu dipancarkan melalui alat istimewa. Ada apa seru Chu Jiang? Aku hendak bertanya kepadamu. Apakah keteranganku masih kurang jelas? Tidak. Yang akan ku tanyakan saat ini adalah soal pribadi. Pribadi ya. Tanyalah. Pelajar baju putih itu apakah benar-benar mengalami nasib begitu? Benar, sahut Chu Jiang sambil mengertek gigi. Engkau memastikan dia tentu mati di tengah gunung itu. Tanda tanya. Besar kemungkinannya. Apakah pemilik piagam hitam itu sudah mengadakan perjanjian dengan engkau untuk mencari jenazah pelajar itu? Tanda tanya. Ya. Apa hubungan antara pemilik piagam hitam dengan pelajar baju putih itu? Entah. Sepertinya engkau tidak bicara dengan sungguh-sungguh, percaya atau tidak, terserah kepadamu. Setelah diam beberapa saat, kembali Lin Chong Kuan berkata pula. Apakah engkau tahu tentang diri pemilik piagam hitam itu? Sejenak meragu. Chu Jiang menjawab. Tidak tahu. Apakah Anda dapat memberitahu? Tidak dapat. Sungguh tak nyana ucapan Anda ini titik. Tanda petik. Jika bukan karena pemegang piagam hitam itu, saat ini engkau sudah mati, tahu. Ya, aku memang sudah menduga begitu. Di mana engkau berjanji hendak bertemu dengan pemilik piagam hitam itu? Di tengah lembah di mana aku telah Anda tangkap itu, kapan pertemuan itu? Berapa lama aku ditangkap ini dua hari? Jika begitu masih ada tiga belas hari. Tetapi mungkin Anda akan datang lebih pagi. Kami berjanji akan tunggu dalam setengah bulan lagi. Apakah engkau dapat menerangkan lebih jelas tentang keadaan pelajar baju putih itu? Chu Jiang mendapat kesan bahwa pihak gedung hitam itu menaruh perhatian besar sekali terhadap dirinya. Apa yang ku ketahui hanya begitu? Akhirnya ia menjawab. Atas nama pribadi ku minta engkau memberi keterangan tetapi engkau tetap tak mau memberi keterangan. Sama saja. Kalau ku sertakan dengan perjanjian. Tergerak hati Chu Jiang mendengar kata-kata itu. Ia heran mengapa pelajar setengah tua yang disebut sebagai Lim Congkoan itu, begitu menaruh perhatian atas dirinya ketika masih belum cacat seperti saat itu. Orang itu menjabat sebagai Congkoan dari gedung hitam, sudah tentu mempunyai hubungan baik dengan kepala gedung hitam dan tentu akan membela kepentingan majikannya. Mengapa dia hendak mengajukan perjanjian? Ah, tentulah suatu siasat saja. Pikir Chu Jiang. Juga ia teringat bahwa betapapun halnya dia tak harus memberitahu tentang keadaan dirinya. Tetapi karena orang itu sudah bicara, ingin juga ia mengetahui lebih lanjut, apa sebenarnya maksudnya. Perjanjian bagaimana? Serunya. Apakah engkau mengharap hidup? Sudah tentu, setiap manusia tentu mengharap hidup, teriak Chu Jiang. Bagaimana kalau soal itu dijadikan perjanjiannya? Chu Jiang menduga bahwa orang itu hanya mengumbar janji-janji manis saja. Sekalipun dengan janji-janji yang lebih muluk lagi, tak perlu kiranya dia mempertimbangkannya. Andai kata ia menerimapun orang itu secara diam-diam tentu akan mengikuti perjalanannya. Lain halnya apabila di tengah jalan bertemu dengan Ang Nyo Chu, tentulah dapat menolongnya. Ah, sayang, ia sengaja menghela nafas. Sayang apa? Aku tak dapat menerima perjanjian itu. Kenapa? Karena aku tak dapat memutar balikan kenyataan. Go Jin Ji perjanjian itu tidak mengikatmu dan bukan siasat kosong titik. Mungkin. Pasti, tidak mungkin lagi. Aku akan menjamin demi kehormatan. Diam-diam Chu Jiang geli. Kehormatannya untuk jaminan? Anak kecil pun tahu kalau itu hanya membual saja. Kuserahkan saja nasibku kepada Tian. Apalagi yang ku ketahui memang hanya begitu. Apa engkau tak setuju untuk tukar-menukar? Tidak setuju. Tahukah engkau bahwa setelah engkau dilepas untuk bertemu dengan pemilik piagam hitam, orang yang ditugaskan untuk mengikuti jejakmu tak lain aku sendiri? Oh, mati hidupmu adalah di tanganku. Karena dengan care halus gagal, orang itu mulai menggunakan dengan kekerasan. Chu Jiang menghela nafas. Walaupun aku mempunyai seratus kesempatan untuk hidup, tetapi aku tetap tak mau memenuhi permintaanmu. Baik, pembicaraan kita sampai di sini dulu. Mudah-mudahan engkau mau mempertimbangkan lagi. Suara itu pun segera lenyap. Chu Jiang masih duduk bersandar pada dinding ruang. Dendam dan kebencian itu cepat melalui lalang dalam benaknya sehingga darahnya bergelora keras dan hampir saja ia tak dapat menguasai diri. Dari segala segi kesimpulan, ia mendapat kesan bahwa gedung hitam itulah musuhnya. Kini dia pun sudah menjadi tawanan musuh. Penaganya lumpuh. Ia tak berdaya sama sekali. Harapannya hanya bergantung dengan Ang Nyo Chu. Tetapi itu pun belum pasti kalau Ang Nyo Chu akan berhasil membawa obat untuknya. Tiba-tiba Go Leng Chu buka suara dari ujung ruang di muka. Suaranya masih lemah. Siow Si Chu siapakah yang bicara tadi congkan dari gedung hitam, orang Si Lim. Siow Si Chu titik mengapa tak titik mau menggunakan kesempatan itu? Siow Si Chu, Tian Hian Toyu sudah bebas. Chu Jiang terkejut sehingga tubuhnya mengjigil. Tian Hian Chiang Pu sudah meninggal. Ya saat ini. Walaupun hal itu sudah dapat diduga, tetapi kematian yang begitu menyedihkan dari seorang tokoh yang termasyur, benar-benar menimbulkan kemarahan hati. Chu Jiang segera berlutut memberi hormat. Karena tempoh hari mendiang imam itu pernah menolongnya. Jika tiada pertolongan Tian Hian Chu, kemungkinan dia tentu sudah mati di tangan Hakim Hijau. Suasana dalam ruang penerangan itu sungguh menyedihkan sekali. Seorang yang sudah setengah mati dan seorang yang sudah mati. Karena tak dapat menahan kemarahannya, Chu Jiang segera menghantam dinding tembok. Mati teriaknya kalap. Teriakannya itu menimbulkan kumandang yang keras. Seketika terdengar bunyi berderak-derak dan sesaat kemudian dinding tampak merekah sebuah pintu. Dalam sinar remang-remang yang memancar ke bawah, dapatlah Chu Jiang melihat sebuah tangga titian yang menjulang ke atas. Tak lama dua orang pengawal hitam turun ke ruang itu. Kenapa berteriak seru salah seorang? Ada orang mati. Siapa imam ini? Seorang baju hitam itu segera menghampiri dan memeriksa pernapasan Tian Hian Chu. Kemudian berseru dingin. Makin lekas mati makin bebas. Perlu apa berteriak-teriak tak keruan? Go Sem, lekas lapor pada Chong Koan. Kawannya segera naik ke atas dan lama sastrawan setengah tua atau Lim Chong Koan itu pun datang. Setelah memeriksa tubuh Tian Hian Chu, Lim Chong Koan berkata kepada Go Leng Chu. Padri, engkau tahu sendiri. Jika orang sudah tak bernyawa walaupun mendapat benda pusaka yang bagaimana hebatnya pun tak berguna. Mengapa engkau tak mau menyerahkan kitab pusaka Giyokah Kim Keng dan segera engkau akan bebas melihat langit yang biru lagi? Dengan lemah Go Leng Chu menghela nafas. Pincheng telah mengatakan dengan sejujurnya. Bagaimana harus menyerahkan kitab Giyokah Kim Keng itu? Sastrawan setengah tua atau Lim Chong Koan tak mau bicara lebih lanjut. Angkut keluar dan kubur perintahnya kepada kedua orang baju hitam. Kedua orang itu segera mengiakan. Yang bernama Go Sem membawa sebuah karung besar. Jenasah Tian Hian Chu segera dimasukkan ke dalam karung itu. Melihat tindakan yang tak kenal peri kemanusiaan itu, Chu yang menggeram. Apakah sama sekali tak disediakan peti mati Go Sem tertawa mengekeh. Cuip hat ko ai, ini saja masih enak. Besok kalau engkau yang mati, karung pun takkan kusediakan. Kemudian dia terus berkata kepada kawannya. The Pot Ko, kita isi perut dulu baru nanti bekerja lagi, bagaimana? Yang dipanggil The Pot Ko mengiakan. Demikian keduanya segera keluar lagi dan tinggalkan karung itu di dalam ruang. Tiba-tiba Matu Go Leng Chu berkilat-kilat terang dan terus menggeliat duduk. Nak, engkau bakal tertolong. Chu Ji yang terkesiap, serunya, bagaimana Ciampo Ehud Ceo benar-benar melimpahkan berkah. Tian telah memberi kesempatan. Aku tak mengerti maksud Ciampo. Ini merupakan kera bergulat dengan maut, tetapi semua itu tergantung dari keputusanmu. Bagaimanakah caranya akhirnya Chu Jiang mulai tertarik juga? Engkau tukar tempat dengan Tian Hian Chu Toyu. Chu Jiang terbeliak beberapa saat. Kemudian baru, dia dapat mengerti rencana pada Ri Go Leng Chu itu. Maksud Ciampo supaya aku yang masuk ke dalam karung itu dan jenazah Tian Hian Ciampo dipindah keluar. Tanda tanya. Tepat. Tetapi hal itu bukankah berlaku tak hormat kepada yang mati? Ah, tak perlu mengurusi soal tata kera begitu. Yang penting engkau dapat lolos dari sini. Chu Jiang tegang sekali. Tetapi bagaimana dapat mengelabungi mereka? Ruang penjara ini gelap sekali. Pandang mata pun tak dapat jelas. Dan mereka pun tentu tak mengira bakal terjadi peristiwa semacam begitu. Lekas engkau lepaskan baju dan pakaikan kepada Tian Hian Toyu lalu sandarkan dia pada dinding di tempat itu. Mereka tentu akan mengira engkau sebagai Tian Hian Chu dan Tian Hian Chu dikira sebagai engkau. Ini, melepaskan kesempatan baik ini akibatnya tentu sangat disayangkan. Tetapi kalau dikubur, tentulah aku tak dapat keluar lagi. Bagaimana Ciampo hendak suruh aku berbuat begitu titik? Apakah Ciampo masih punya lain care lagi? Kesempatan mati dan hidup sama-sama 50%. Apakah engkau bersedia untuk melakukan care yang berbahaya itu? Daripada menunggu mati di Jagal, lebih baik aku berjuang menentang maut. Ya, aku bersedia. Gow Leng Chu mengangguk. Baik, jangan membuang waktu yang berharga. Nak, dengarkan. Silahkan, Ciampo. Ketika berkelana ke negeri Tiantok, India, dahulu Pin Cheng bertemu dengan seorang sakti yang memberi Pin Cheng sebutir pil Kui Si Wan. Kui Si Wan Chu Chi yang menegas. Kui Si Wan artinya pil napas kura-kura. Ya, mungkin engkau belum pernah mendengar. Pil itu tetap kusimpan, belum pernah kugunakan. Apabila minum pil itu akan dapat menutup napas sampai 12 jam. Sepintas pandang tampak seperti orang mati. 12 jam kemudian, akan hidup lagi seperti sedia kala. Oh, yang kudengar hanya ilmu Kui Si Tai Wat, ilmu pernapasan kura-kura, tetapi belum pernah. Sudahlah, waktu amat berharga sekali cepat Gow Leng Chu menukas. Tetapi tenagaku sudah punah, kalau sampai di kubur, bagaimana dapat keluar? Itulah yang kumaksud menempuh bahaya. Menurut perhitunganku, mereka tentu tak membuat liang yang dalam untuk menguburmu. Mungkin hanya ditimbuni dengan tanah dan semak. Hal itu tentu mudah engkau dorong keluar. Bahkan kemungkinan mereka mungkin hanya melempar ke semak belantara saja. Itu lebih baik lagi. Padri Gow Leng Chu segera mengeluarkan sebutir pil sebesar buah kelengkeng. Segala hal itu sudah digariskan kodrat, minumlah gemetar tangan cuji yang ketika menyambuti pil itu. Kali ini dia benar-benar mempertaruhkan nyawa. Mati atau hidup tergantung pada nasib. Kalau orang gedung hitam itu mengubur secara sembarangan saja, dia tentu dapat ke luar. Tetapi kalau mereka mengubur dalam tanah yang dalam apalagi kalau ditimbuni batu, tentulah dia mati. Pending kumalah hijau bukan kasih pemilik piagam hitam seperti yang engkau katakan tadi? Ya. Oh apakah engkau bukan? Aku tak dapat memastikan apakah akan dapat bertemu dengan orang yang kumaksudkan itu cepat cuji yang menukas. Goleng Chu merenung sejenak lalu berkata pula. Pinceng belum pernah mendengar tentang apa yang disebut pemilik piagam hitam. Tanda petik. Tiba-tiba dari atas terdengar bunyi berderak-derak. Jangan bicara, penjaga datang mengantar makanan cepat. Goleng Chu berkata. Sebuah lubang merekah dan memancarlah sinar remang dari bawah. Dari lubang di atas langit ruangan itu, dapatlah diketahui bahwa dinding tembok langit-langit ruangan tebalnya lebih kurang dari satu meter. Sekalipun memiliki kepandayan yang bagaimanapun sakti, tetap tak mungkin mampu menjebolkan penjara itu. Dan pada saat sinar itu mencurah ke bawah, Chu Jiang menggunakan kesempatan untuk memandang ke arah Goleng Chu. Ah hampir ia menjerit. Ternyata keadaan paderi Goleng Chu itu sudah berubah sama sekali. Sepertiga mirip manusia, tujuh bagian seperti setan. Jika tadi tak mengadakan percakapan tentulah diatakan mengenali lagi paderi itu sebagai Goleng Chu. Memandang ke arah Tianhian Chu. Chu Jiang makin ngeri lagi. Imam itu yang termasyur itu kini sama dengan mayat orang jorok yang terlantar menggeletak di tepi jalan. Dari jubahnya yang penuh berlumuran darah dapatlah diduga bahwa imam itu tentu menderita siksaan yang luar biasa hebatnya. Saat itu dari lubang di atas, meluncur sebuah rantang, berisi tiga buah bakpau dan sebotol air. Goleng Chu mengambil bakpau dan botol berisi air itu lalu menaruhkan botol kemarin yang sudah kosong, tali lalu ditarik ke atas lagi. Lubang tertutup dan keadaan ruang itu gelap gulita pula. Benar-benar sebuah neraka. Teriak Chu Jiang. Goleng Chu hanya menghela nafas dan menyuruh Chu Jiang makan. Walaupun dengan menahan perasaan geram, Chu Jiang menurut juga diam-diam ia berpikir. Dengan minum pil dari Ang Nio Chu, dia hanya dapat bertahan sampai 15 hari. Tetapi dia telah membohongi pimpinan gedung hitam, mengatakan kalau mempunyai janji dengan pemilik piagam hitam. Nanti apabila ia meninggalkannya, mereka tentu diam-diam akan mengikuti. Dan lekas mengetahui bahwa hal itu hanya bualan kosong yang dibuat-buatnya, tentulah orang gedung hitam akan membunuhnya. Daripada mati konyol, lebih baik ia nekat berjudi dengan maut. Apabila berhasil ia tetap hidup. Tetapi apabila gagal, dia pasti mati. Tetapi betapapun hal itu masih mengandung suatu kemungkinan untuk dapat hidup. Baiklah, aku bersedia untuk menghadapi bahaya ini, akhirnya ia memutuskan. Harap jangan lupa pesan Pin Cheng, kata Goleng Chu. Tentu takkan lupa kata Chu Jiang bahkan saat itu. Sebenarnya dia hendak mengaku siapa dirinya tetapi tak jadi. Ia khawatir tembok di situ mempunyai telinga. Kalau sampai terdengar orang, tentu habislah riwayatnya. Nak, lekaslah bertindak, Goleng Chu mendesak. Chu Jiang segera bekerja. Ia mengeluarkan jenazah Tian Hian Chu dari karung, dipindah ke ujung ruang, pakaiannya dibuka dan diganti dengan pakaiannya sendiri. Ia memakai jubah imam itu. Setelah memberi hormat tiga kali, ia kembali ke dekat Goleng Chu. Ciam Pua, sudah beres semua. Tanda petik. Lekas masuk ke dalam karung, kata Goleng Chu tiba-tiba Chu Jiang teringat sesuatu. Ciam Pua, soal ini kurang pantas. Mengapa? Goleng Chu terkejut. Karena masih mempunyai perjanjian dengan pemilik piagam hitam, aku masih mempunyai kesempatan hidup. Tetapi Ciam Pua sendiri tak punya kesempatan apa-apa lagi. Seharusnya Ciam Pua lah yang menggantikan tempat Tian Hian Ciam Pua ini agar dapat lolos dari neraka di sini. Ah, tak mungkin kata Goleng Chu. Mengapa? Kesatu, karena Pin Cheng telah berbuat suatu kesalahan. Tiada muka lagi terhadap sesama ksatria di dunia. Kedua, ilmu kepandayan Pin Cheng sudah punah, menderita siksaan hebat sehingga tak dapat bergerak sama sekali. Ketiga, sebagai salah seorang dari Buleng Sem Chu, telah kena diperangkap oleh seorang kerucuk, kemana lagi mukaku harus kusembunyikan. Apabila Ciam Pua dapat lolos dari bahaya di sini, bukankah Ciam Pua akan dapat melakukan sesuatu? Nak, aku sudah kehabisan hawa dan darah tak mungkin dapat hidup dua hari lagi. Ciam Pua, nak lekas atau sesal kemudian tiada gunanya. Ciu Jiang tak dapat berbuat apa-apa. Serta merta dia berlutut memberi hormat kepada Padri Goleng Chu. Aku akan melakukan perintah Ciam Pua, katanya dengan nada penuh haru. Lalu cepat dia masuk ke dalam karung. Dengan menggunakan sisa tenaganya, Goleng Chu pun segera mengikat lagi itu. Nak, minumlah pil itu serunya. Dengan kuatkan hati, Ciu Jiang pun terus menelan pil Kui Si Wan itu. Terdengar pintu berderak derik dan suara langkah orang. Tetapi kesadaran pikiran Ciu Jiang makin pudar dan akhirnya tak ingat apa-apa lagi.